Hai terpantau suruh ini anji ya salah nungguin Aran yang sedang latihan di tempat yang begitu menawan di Jepang pertama Aran sampai sekarang masih diselita mendapatkan menit bermain situasi itu pun membuat Aran tidak masuk dalam daftar sesunan pemain bahkan sebagai pemain jadangan sekalipun dalam berbagai lagaya Tokio Verdi hal ini pun membuat pertama Aran bekerja ekstra keras latihan untuk menembus tim Tokio Verdi pasalnya Tokio Verdi hanya tersisa satu laga di J2 League pada musim ini tetapi Aran belum mampu bersaing dengan pemain lain di Liga Jepang tersebut salah satunya Daiki Vuk Kajawa yang menjadi andalan pek kiri Tokio Verdi untuk sekarang karena performanya yang sangat api Tokio Verdi sendiri sekarang berada di peringkat tempat dengan mengumpulkan 72 poin dan saat ini Tokio Verdi masih bersaing menembuskan satu tiket promosi ke J1 League musim depan dengan klub Simuju S-Pulsi dan Iwata kembali lagi membahas mengenai eks pemain PSIS Semarang itu musim ini hanya bermain tiga laga bersama klub kasta kedua Liga Jepang itu padahal dalam kesempatan ia mampu menyetak asis dengan lembaran jauh andalannya dan mampu membuat skor menjadi 2-1 saat melawan Tespaku Saslu Gunma di laga biala geyser pada bulan Juni yang lalu hal ini membuat para sporter Indonesia dan pengamat sebab bola cemas pasalnya itu dapat menurunkan performa arahan sendiri ataupun ketika ia membela timnas Indonesia netizen banyak yang mengusulkan arahan untuk pindah klub tapi itu belum menjamin ia akan mendapat menit bermain atau tidak pasalnya juga tujuan lain ia bermain di luar negeri adalah untuk berproses menjadi pemain yang semakin bertalenta dan mendapatkan pengalaman yang baik ada rumor mengatakan salah satu klub korea kasta perat pertama sebuah FC tertarik untuk mendatangkan pekting masjid Indonesia tersebut tetapi belum ada kelanjutan mengenai isu tersebut dan juga sampai sekarang arahan masih tinggal di Jepang bersama istri tercintanya Jun